Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas masih mengenai Sumur resapan Yang kemarin ada kejadian Mobil pengurus PSI ini Keceblos dalam sumur resapan Program dari Pak Anies Baswedan Katanya ada yang mengatakan Sumur resapan memakan korban Jadi ini teman-teman Beberapa sindiran yang disampaikan oleh PSI Terkait program sumur resapan Dari Pak Anies Baswedan Tetapi kalau kita melihat ke belakang Teman-teman bahwa sumur resapan itu Bukan hanya program dari Pak Anies Baswedan Sebelumnya Jokowi Ahok juga memakai sumur resapan Dalam rangka untuk Menanggulangi banjir di Jakarta Dan kalau kita lihat kebelakang lagi Di jamannya Pak Suti Yoso Juga memakai program sumur resapan Jadi sudah lama sebenarnya program sumur resapan itu Dilakukan oleh Pemprov DG Jakarta Dari gubernur ke gubernur Nah saat ini yang meneruskan program itu Adalah Pak Anies Baswedan Namun dikritisi oleh PSI Pertanyaan saya adalah Kenapa di eranya Pak Jokowi Ahok PSI kok tidak mengkritik Terkait sumur resapan yang dibuat Tetapi di era Anies Baswedan ini Mereka mulai mengkritik Kebijakan-kebijakan dari Pak Anies Mengenai sumur resapan Katanya tidak efektif Dengan memakai anggaran yang cukup besar Nah kali ini teman-teman Ada kritikan sindiran yang cukup tajam juga Dari Pak Arohi Gerung Tetapi bukan ke Pak Anies Tetapi ke PSI Malah mengatakan kok tidak memakai mobil SMK Agar tidak terjadi Mobil terperosok dalam sumur resapan Program dari Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari Gelora News Sindir Ketua PSI Rokhi Gerung mengatakan Mestinya pakai mobil SMK Dia kan ngambang Tidak bakal kejeblos Seperti diketahui Belakangan ini Publik cukup dihebohkan Dengan persoalan sumur resapan Besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Yang disebut Memakan Korban Apalagi terbaru Perhatian publik Tersita dengan kabar Soal terperosoknya Mobil milik ketua DPP PSI Isyana Bagusoka Di sumur resapan Sontas saja Kejaran tersebut Memicu banyak kritik Kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Yang dinilai Telah gagal Membuat sumur resapan Beberapa pihak pun Tampak mengomentari Dan memberi tangkapan Salah satunya Pengamat politik Rokhi Gerung Alias RG Namun dalam oceannya Rokhi justru Mengambil kesempatan Untuk menyindir Soal mobil SMK Yang sebelumnya Dibangga-banggakan Presiden Jokowi Alias Jokowi Dodo Yang melontarkan Siliran yang mana Menurutnya Yang salah dalam Kejadian tersebut Adalah Mobil Isyana Sendiri Seharusnya Kata Rokhi Gerung Mobil yang digunakan Agar tak terperosok Kedalam sumur resapan Adalah Mobil SMK Dulu pada waktu Masih Wali Kota Solo Pak Jokowi ini Memang membanggakan Mobil SMK Dan diharapkan Menjadi mobil nasional Nah Ini sudah 2021 Akhir Mau 2022 Dan masa jabatan Pak Jokowi Masih 3 tahun lagi Nah Sampai sekarang Mobil SMK Kemana Ini yang juga Dipertanyakan Teman-teman Kapan mobil SMK Menjadi mobil nasional Oke Kita lanjutkan Teman-teman Terkait Sindiran Yang disampaikan Rokhi Gerung Kepada PSI Yang salah itu Mobilnya Karena terlalu berat Makanya Dia jeblos Ungkap Rokhi Gerung Di kanal Youtube Pribadinya Dikutip Terkini .id Pada Jumat 10 Desember 2021 Mestinya Pakai SMK Kalau SMK Dia ngambang Gak bakal Kejeblos Lebih lanjut Bria yang juga Seorang filosof Itu menduga Bahwa mungkin saja Sebelum Insiden tersebut Terjadi Sumur Sapan Yang baru selesai Dan masih basah Itu memang Sudah diincar Menurutnya Tak menutup Kemungkinan Ada pihak Yang sengaja Melewati sumur Sapan Yang sebelumnya Sudah diketahui Masih basah Jadi sumur Sapan itu Menurut Pihak Kepala Pengairan DKI Jakarta Ini masih 3 hari Jadi memang Belum kuat Belum kuat Untuk dilewati Mobil yang Berat Dan juga Menurut Pak Lurahnya Itu bahwa Jalan itu buntu Sebenarnya Jalan buntu Yang tidak wajar Kalau orang Itu lawal-lawal Di situ Tetapi yang terjadi Justru Mobil dari DPP PSI ini Yang terperosok Yang kejeblos Dalam sumur Sapan Jadi memang Kalau ditelusuri Lebih dalam Ada hal yang Aneh dalam Kasus ini Kenapa sampai Kejeblos Kenapa harus Mobil PSI Yang kejeblos Kenapa Jalan yang Masih basah Atau Kenapa Sumur Sapan yang Masih basah Itu kok Dirali mobil Melek PSI itu Jadi Banyak pertanyaan Apakah ini Sebuah rekayasa Atau memang Benar-benar Konstruksi Dari Pembuatan Sumur Sapan ini Yang Lemah Yang rapuh Atau seperti Apa Jadi masih Banyak pertanyaan Karena selama ini PSI memang Banyak Mengkritisi Kebijakan-bijakan Dari Pak Anies Basvidan Termasuk Sumur Sapan ini Jadi Kenapa Yang Mobil yang Masuk Dalam Sumur Sapan itu Milik PSI Ini yang Juga menjadi Pertanyaan Teman-teman Menurutnya Tak menutup Kemungkinan Ada pihak Yang sengaja Melewati Sumur Sapan Yang sebelumnya Sudah diketahui Masih basah Dan Keliatannya Memang Mungkin Dua hari Sebelumnya Sudah ada Yang incar Kesitu Coba cari Sumur Sapan Yang masih Basah Nanti Akan Dikirim Mobil Oleh Seseorang Ia Lantas Menyinggung Soal adanya Upaya Untuk saling Mencari Kelemahan Antara Satu pihak Dengan Pihak Lainnya Terlebih Mobil yang Terperosok Kedalam Sumur Sapan Itu adalah Mobil milik PSI Yang katanya Sangat vokal Mengkritik Kebijakan Anish Basvidan Jadi Terlihat Upaya Untuk saling Mengintip Kelemahan Padahal Sebetulnya Kelemahan Itu diperlihatkan Di dalam Kebijakan Kalau mobil PSI Ada disitu Itu artinya Memang ada Dron Beredar disitu Untuk memantau Perkembangan Pembangunan Sumur Sapan Tandas Rogi Gerung Nah itu teman-teman Pandangan dari Rogi Gerung Yang malah Menyoroti Kepada PSI Kenapa Sampai terjadi Mobil PSI Terperosok Dalam Sumur Sapan Dan Sindiran Yang lain Bahwa Rogi Gerung Kenapa Kok tidak Mobil SMK Yang dipakai Agar Tidak Terperosok Dalam Sumur Sapan Itu Ini Ketikan Yang cukup Luar biasa Dari Rogi Gerung Kepada PSI Karena PSI Selama ini Memang Cukup Vokal Mengkritik Dari Pak Anies Baswedan Terutama Program-program Yang dibuat Pak Anies Mulai dari Rumah DP 0% Itu dikritik Habis oleh BAPSI Kemudian OKOC Juga Begitu Kemudian Normalisasi Sungai Juga Begitu Sumur Sapan Juga Begitu Apalagi Kemarin Formula E Juga dikritisi Dan Bahkan Lebih dari itu Formula E Ini dibawa Ke KPK Katanya Ada Dugaan Korupsi Di sana Jadi luar biasa Teman-teman Serangan-serangan Yang ditujukan Kepada Pak Anies Baik melalui DPR Baik melalui KPK Maupun Lewat media sosial Jadi targetnya Adalah Pak Anies Agar Tidak maju Di Pilpres 2024 Karena Sebelumnya Memang Kiri Ganesa Mengatakan Pak Anies Adalah pembohong Jadi Jangan sampai Indonesia Jatuh ke tangan Pak Anies Baspedan Itu kira-kira Yang disampaikan oleh Kiri Ganesa PLT Ketomum PSI Jadi Memang Dasarnya PSI ini Adalah Tidak senang Kalau Pak Anies Nanti maju Menjadi calon Presiden Makanya Berbagai serang Yang ditujukan ke Pak Anies Kalau kita melihat Teman-teman Bahwa Sekali lagi Program Sumer Sapan Itu tidak hanya ada Di Pemerintahnya Pak Anies Tetapi di Pemerintahan Jokowi Kemudian Ahok Itu juga ada Program Sumer Sapan Kemudian Pak Sutyoso Itu juga ada Jadi Gubernur-gubernur Sebelum Pak Anies Juga melaksanakan Program Sumer Sapan Dalam rangka apa? Dalam rangka Untuk menanggulangi Banjir Di DKI Jakarta Walaupun memang Diakui Banjir ada Tetapi kita juga Harus ingat Teman-teman Jauh dari Jakarta pun Itu juga ada Banjir Di Sintang Itu juga Banjir Di Jawa Timur Jawa Tengah Kenapa yang disorot PSI Itu kok cuman Jakarta Banjir Jakarta Pak Anies Dan padahal Di luar daerah Di luar Jakarta Itu juga ada Banjir Di Jawa Barat Juga ada banjir Jadi Itu teman-teman Kritikan-kritikan Yang disampaikan Oleh PSI Kepada Pak Anies Baswedan Tetapi Pak Anies Ternyata Tidak pernah Menanggapi PSI Yang Mengkritiknya Dengan serius Bahkan Pak Anies Dikatakan Bohong pun Pak Anies Juga tidak Melateni itu Tidak masalah Bagi Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies Punya prinsip Clean government Good government Pemerintahan yang baik Pemerintahan yang bersih Serangan-serangan Lewat media sosial Lewat Personal Itu tidak penting Bagi Pak Anies Untuk melateni semua itu Yang penting Bagi Pak Anies Pernah mengatakan Akan menjawab Semua itu Dengan karya nyata Dan ternyata Betul teman-teman Karya-karya Pak Anies Dihargai oleh Berbagai kalangan Baik dalam negeri Maupun luar negeri Dan banyak mendapatkan Penghargaan Pak Anies Baswedan Karena itu Harapan masyarakat Memang tidak salah Pak Anies Agar maju Menjadi calon presiden Kalau bisa Menjadi presiden Dan bisa mengatur Indonesia ke depan Akan menghadirkan Rasa keadilan Untuk semua orang Untuk semua rakyat Indonesia Dan itu Memang harapan kita semua Kita butuh Perubahan Kemimpinan nasional Nah perubahan itu Akan terjadi Jikalau ada Sosok pemimpin kuat Yang bisa Melakukan perubahan Besar di negeri ini Termasuk yang utama Adalah Menegakkan keadilan Karena keadilan saat ini Sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax